review cara pasang rumah kopling RXJ dan cara pasang kapas kopling RXJ yang benar nah pertama kita pasang ring tebal nih nih posisinya di sini ya kita pasang nih yang kedua kita pasang ring tipis atau ring cakung Nah untuk posisinya begini guys nah pasang Hai nah yang ketiga kita pasang rumah kopling ini rumah koplingnya sudah pantai kan udah pantai kan Nah kita pasang pelan-pelan guys in guys nah yang keempat kita pasang ring bintang atau ring tebal sepasnya begini guys nah gini guys nah ini kita pasang kaki empatnya guys kaki empat lima kopling kita pasang murnya guys kita pake murnya begini guys untuk cara mengincangkan murnya kita pake tracker guys biar kagak merusak guys misalkan merusak guys misalkan begini guys nah cabut dulu ini guys cabut dulu guys nah guys kita pasang ke ini ya guys kita kencangin guys kalau pake ini aman guys kencanginnya agak merusak yang lain guys kita kencangin guys selamat menikmati selamat menikmati nah kita buka ini ya guys kita pasang kampas koplingnya guys ini kampas koplingnya baru guys merek nepon guys nah ini yang tebalnya polisi disini guys nah ini guys untuk plat koplingnya ini posisi di luar guys untuk pemasangan ininya kita silang guys berlawanan arah guys nah gini nah ini guys kita silang guys pemasangan ini guys silang dalam nah gini guys pemasangan koplingnya disilang guys terima kasih ini waktunya nama kalau ada tase yang terdiri para banyak dan lihatlah di namanya terima kasih nama dua dan juga nama dua 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 nah kita pasang tutup kapas koplingnya guys nah untuk posisi ini a tinggal lihat ini guys ini ini patunginnya guys ini ada tanda ini harus belak satu-satu arah main ini terpasang guys terpasang percouplingnya guys pasang percouplingnya guys kita kencangkan kencangkan kita bagi buat kita guys guys silang guys ya 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 Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini wajah Ayo mau melakukan ini mengatakan tempatnya jualannya ya selamai lah selamai lah cerita-cerita ceritanya cerita-cerita nah ini boleh kata dikabungi ya ya Terima kasih telah menonton